Hai semua, hari ini saya membuat puding Maria Regal, ini cara buatnya juga sangat gampang dan juga setiap lapisannya itu menempel dengan sempurna. Kita masak lapisan pertamanya, 650 ml air, 100 gram gula pasir dan juga 1 bungkus tepung agar-agar. Masukkan semua bahan ke dalam 1 panci, lalu aduk terus. Ini kita masak sampai mendidih. Setelah agar-agarnya ini sudah mendidih, kita matikan api kompor. Jangan lupa susur api, roti regalnya ini ke dalam loyang. Saya pakai loyang ukuran 16 cm, saya pakai 2 loyang. Jika teman-teman pakai ukuran yang 24 cm, itu bisa pakai 1 saja. Siram agar-agarnya ke dalam regal. Ini agar-agarnya masih panas, kita langsung siram. Agar-agar yang tadi itu kita bagi menjadi 2 ya. Ini lapisan pertamanya, kita sisikan dulu. Kita akan lanjut masuk lapisan kedua. 100 ml susu kental manis, dan ini menteganya 100 gram. Kuning telurnya ini 3 butir. Kita masukkan, jadikan 1 tempat, lalu ini akan kita aduk dulu sampai rata ya menteganya sama telur dan juga susu kental manis. Dengan cara ini, maka puding lapisan kedua ini tidak mudah pecah. Lalu kita masukkan pasta vanilanya. Di sini saya pakai 1 sendok teh, aduk kembali sehingga dicampur. Masukkan air 400 ml ke dalam panci, lalu masukkan juga 1 buku setepung agar-agar. Ini agarnya akan kita masak sampai mendidih. Jika teman-teman suka manis, teman-teman bisa tambahkan gula pasir 2-3 sendok makan. Karena saya tidak suka terlalu manis, manis dari susu kental manis saja sudah cukup, jadi tidak saya tambahkan gula. Setelah agar-agarnya sudah mendidih, kita matikan api kompor, masukkan adonan tadi yang kita aduk, lalu diaduk sehingga rata. Nah, dengan cara begini, kita masukkan adonan menteganya ini, dia tidak akan pecah dan juga tidak akan berminyak-minyak. Ini api kompornya belum kita hidupkan ya, kita bersihkan dulu bagian selah-selahnya. Nah, setelah semuanya sudah masuk, baru kita hidupkan api kompor, kita masak kembali menggunakan api kecil dan terus diaduk sehingga mendidih. Nah, lapisannya ini agak sensitif ya, jadi setelah dimasak itu harus benar-benar diaduk terus dan juga api kompor itu harus kecil, supaya menteganya itu tidak mengeluarkan minyak. Nah, sampai kayak gini ya teman-teman, bisa lihat sudah berbui-bui, tapi dia tidak mendidih sampai melebar ya, itu sudah cukup. Nah, kita aduk dulu sampai uap panasnya ini hilang. Nah, teman-teman bisa tes puding lapisan pertamanya ini, ini sudah agak mengeras, namun masih sedikit teksturnya sedikit lembut ya. Ini sudah siap, kita tuang lapisan agar-agar selanjutnya. Jangan sampai tunggu lapisan pertamanya ini keras benar, nanti dia nggak mau nempel. Jika dia masih sedikit goyang-goyang, itu artinya dia masih bisa menemper dengan sempurna. Buat puding ini kadang susah-susah gampang ya, terkadang dia suka lepas dari lapisannya. Intinya itu, lapisan pertamanya itu jangan sampai benar-benar sudah keras, dia harus masih ada sedikit, kayak gimana ya kalau dipegang ya, dia masih sedikit lembut, itu sudah boleh kita siram. Saat siram juga pelan-pelan ya, jangan terlalu buru-buru, supaya dia tidak merembes ke dalam. Ke dalam lapisan pertama maksudnya. Ini lapisan keduanya juga sudah selesai, kita sisikan dulu, kita lanjut masuk lapisan ketiga. Ini ada air bersih 550 ml, lalu susu kental manisnya ini 100 ml. Gula pasirnya 50 gram. Ini tepung agar-agar yang warna coklat, satu bungkus. Jika teman-teman nggak punya yang warna coklat, gunakan tepung agar-agar biasa juga bisa. Ini akan kita masak sampai mendidih juga. Nah, setelah pudingnya sudah agak panas, kita masukkan coklat bubuk, supaya warna pudingnya itu lebih pekat. Masukkan 1 sendok makan, coklat bubuk, aduk kembali sampai pudingnya ini mendidih. Nah, setelah mendidih, kita matikan api kompornya. Ini sudah siap, kita siram ke lapisan mentega tadi. Nah, ini kita akan siram ke atas lapisan mentega tadi. Ini sudah agak mengeras ya pudingnya, namun masih sedikit lembut. Teman-teman bisa lihat ya. Siram pelan-pelan pudingnya ke atas. Jika ada bui-bui, kita angkat ya, supaya nanti hasilnya itu lebih mulus pudingnya, tidak ada yang berlobang-lobang. Ini pudingnya akan kita tunggu sampai dia set ya. Ini pudingnya jangan kita masukkan kulkas ya, biarkan dia set sekitar 2 jam, baru kita keluarkan dari loyang. Ini kita goyang-goyangkan dulu bagian samping kanan-kiri, baru kita tuang. Nah, gampang banget kan keluarkan pudingnya ini. Nah, setelah pudingnya sudah dingin, kita bisa potong sesuai serera. Puding ini tuh cantik dan juga wangi banget, setiap lapisannya juga menempel dengan sempurna. Jika teman-teman ingin mencobanya di rumah, selamat mencoba!